selamat menikmati ada Mbak Dahlina ada Evi Handayani ada Puji Rahayu ada Sri Mariyanti ada Susanti Handayani sama Mas Usnanta iya saat malam nah jadi sebab yang pertama tentang perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya jadi apa itu perilaku biaya gambarannya itu suatu biaya yang jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume jadi biayanya bisa berubah atau tetapnya tergantung sama aktivitas yang kita lakuin kalau biaya itu gak berubah tapi aktivitasnya bisnisnya bertambah atau malah bahkan berkurang maka biayanya itu bisa disebut dengan biaya tetap karena gak secara konstan berubah gitu gak secara signifikan berubah jika suatu biaya jumlahnya secara total berubah itu berarti berhubungan juga dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis jadi namanya biaya variable ini teman-teman udah sering denger lah ya istilah biaya tetap sama biaya variable ini kalau biaya tetap tuh pokoknya biaya yang biasanya tuh selalu konstan terus kalaupun berubah itu juga biasanya di masa yang sulit kalau yang biaya variable itu biaya yang biasanya berubah sesuai dengan volume aktifitasnya jika perilaku biaya mencerminkan kedua-duanya maka disebut juga biaya campuran atau nama lainnya mixed cost jadi ada biaya tetap sama biaya variable dalam praktiknya biasanya perilaku biaya itu berkaitan sama time horizon dalam jangka panjang semua biaya itu variable tapi kalau jangka pendek biasanya bersifat biaya tetap makanya biaya tetap tuh biasanya gak berubah yang signifikan kalau misalkan kayak gaji buruh gitu atau gaji atau gaji tukang gitu kan segitu-segitu aja misalkan udah sejuta gitu sejuta aja kalau variable tuh yang kayak misalkan biaya bahan baku berubah sesuai dengan aktivitas dalam organisasinya untuk produksi biasanya masalahnya adalah how long is the short run jadinya short runnya tuh emang jangka pendeknya tuh berapa lama sih gitu selanjutnya ada kapasitas aktivitas atau nama lainnya activity capacity jadi kapasitas aktivitas ini namanya juga kapasitas berarti tentang masalah kemampuan jadi kemampuan untuk melakukan aktivitas jadi untuk bisa ngelakuin aktivitas maka kita harus punya kapasitas dulu misalkan kita mau produksi nih kalau kita gak punya kapasitas gak punya kemampuan gak punya bahan baku gak punya yang bikin gak punya peralatannya gak punya semuanya juga gak bisa yang terjadi yang namanya produksi berapa besar kapasitas yang organisasi butuhkan itu juga tergantung sama hitung-hitungannya organisasi biasanya perbulan ini dia mau produksi berapa sih terus jadi dia harus punya kapasitas atau nyetok berapa gitu oke mbak Ani dan kapasitas itu juga tergantung pada kinerja yang diinginkan pada setiap tingkat aktivitasnya oke mbak Karsiti biasanya kapasitas yang diputuhkan adalah kapasitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas yang efisien jadi aktivitas itu juga nyesuaiin sama kebutuhan produksinya kalau misalkan kita kapasitasnya berlebihan nih padahal orderannya gak atau penjualannya gak segitu banyaknya nantinya malah kapasitasnya malah jadi nganggur gitu juga gak baik oke mbak supita siap aman soalnya semua aktivitas itu juga harus yang efektif sama efisien dan ini juga ada aktivitas penggunaan sumber daya atau kapasitasnya dan berlaku biaya jadi sumber daya atau resource tadi itu elemen-elemen yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas ya misalkan orangnya juga sumber daya manusianya sumber daya alamnya berarti kayak misalkan bahan-bahan bakunya kayak gitu-gitu itulah yang pokoknya yang paling penting lah kalau diproduksi pastinya apalagi ini organisasinya berkaitan dengan produk ya kalau jasa kan beda ceritanya oke mbak Rika konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut diukur dengan satuan nilai uang yang disebut dengan biaya atau cost ini teman-teman juga udah sering sama istilah ini biaya karena ada biaya tetap sama biaya variable jadi di organisasi pasti ada aktivitasnya di aktivitasnya pasti butuh sumber dayanya mau sumber daya manusia mau sumber daya alamnya mau peralatannya gitu dan itu semua butuh biaya atau cost oleh karenanya semua tadi yang berkaitan dengan aktivitas yang butuh biaya namanya biaya aktivitas jumlah atau kuantitasnya tergantung pada besar kecilnya sumber daya yang dikonsumsi jadi ya pastinya kalau perusahaan besar gak mungkin kalau pegawainya cuma 10 gitu kan pasti biasanya ada ribuan apa kayak jarum apalagi kayak gudang garam gitu yang bikin rokok gitu kan gak mungkin cuma 10 pasti ada ada ribuan dan itu juga mereka udah pasti udah mikirin berapa bahan bakunya berapa berapa gajinya dan berapa miliaran atau terelunan yang si pengusaha pengusaha rokok ini dapat jadi konsumsi sumber daya itu adalah jumlah kapasitas aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan barang dan atau jasa jadi bisa berupa barang atau jasa oleh suatu organisasi kan kalau jasa itu kan berarti kalau misalkan dia gak walaupun gak ngasih lain produk tapi kan tetap butuh kayak sumber daya manusianya gitu kan misalkan kayak ini kan delivery JNE kalau disini ada pasti ada carry gitu ya ada apa yang pos-pos gitu lah saya kurang tahu kalau di Taiwan namanya jadi penggunaan sumber daya berhubungan atau setara dengan penggunaan kapasitas aktivitasnya jadi kalau organisasi itu pakai sumber daya itu seiring atau sejalan sama kapasitas aktivitas yang dilakukan sama perusahaan biasanya perubahan jumlah dari biaya tadi di setiap tingkatan penggunaan sumber daya atau aktivitas adalah inti dari perilaku biaya jadi tiap levelnya kayak misalkan yang produksi kan beda berapa jumlah biaya yang mereka butuhin terus kalaupun volumenya meningkat itu kan berarti perubahan biayanya juga lebih besar terus nanti yang menengah juga yang kayak apa levelnya manager gitu juga mereka butuh biayanya beda lagi besarannya kayak gitu top management management juga beda lagi dilihat dari tingkat penggunaan sumber daya atau kapasitasnya jadi kapasitas ada dua menurut penggunaannya jadi pertama kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan jadi ini perusahaannya bikin atau produksi kapasitasnya sesuai dengan apa yang mereka butuhin doang kayak misalkan kalau dia ngerasanya butuhnya oh ini ada orderan nih seribu yaudah bikinnya cuma seribu dan dia gak punya sisanya lagi kayak gitu biasanya terjadi karena perusahaan gak beli sendiri kapasitasnya tapi nyewa jumlah yang dibutuhkan yang kedua kapasitas yang jumlahnya lebih dari jumlah yang dibutuhkan atau digunakan jadi nanti ada kapasitas yang menganggur atau istilah lainnya unused atau idle capacity jadi misalkan apa butuhnya cuma butuhnya seribu tapi dia bikinnya seribu lima ratus berarti yang lima ratus nya itu nanti jadi kapasitasnya menganggur atau idle capacity tadi kapasitasnya menganggur ini terjadi karena perusahaan memberi memberi atau membeli kapasitas yang jumlahnya yang umumnya tersedia di pasar dengan ukuran-ukuran tertentu atau discrete capacity misalnya ini ada contohnya ada perusahaan butuh butuh tangki ini volumenya 500 kibik dia butuh cuma 500 kibik tapi di pasaran yang beredar itu tangki-tangki yang dijual itu ukurannya 650 karena yang 500 meter kibik itu gak ada jadi perusahaan terpaksa kan beli apa yang ada yang yang mampu menampung 500 tadi tapi lebih 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 150 karena itu kapasitasnya 650 nah itu 150 nya namanya idle capacity dalam perusahaan memilih kapasitas menganggur atau idle capacity jadi manager ini punya tanggung jawab bisa kayak memanfaatkan 150 nya tadi apa yang jadi idle capacity nya tadi biar perusahaan ada tambahan pendapatan dari situ jadi si manager ini harus bisa mengambil keputusan jangka pendek yang menguntungkan buat perusahaannya dia dalam pengambilan keputusan ini peran perilaku biaya sangat penting jadi emang itu jadinya semua pintar-pintar ininya kan takutnya nanti kalau misalkan idle capacity nya gak dipakai ditanya sama atasannya lagi si manager nya nih kalian tuh jangan bisa nya apa minta-minta anggaran aja minta-minta biaya aja gitu kan kalian harus bisa dong manfaatin ini apa yang udah kalian lakuin kayak gitu karena kesannya kalau dia gak memanfaatkan yang 150 tadi tuh kayak yaudah sih gitu kan orang perusahaan ini cuman kan maksudnya itu kan kayak ada tanggung jawabnya buat perusahaan kenapa kok kamu tuh kamu harusnya bisa dong bisa memanfaatkan tadi mengukur penggunaan aktivitas jadi ada yang namanya pemicu biaya atau cost driver itu itu mengukur perubahan tingkat penggunaan aktivitas jadi untuk memahami berlaku biaya pertama-tama harus ditentukan aktivitasnya apa jadi kita nih tahu nih aktivitasnya apa nah nanti ada nih dari aktivitas tadi kayak misalkan mau bikin apa namanya sepatu gitu kan kan pasti nanti di apa di rinci kan butuhnya apa aja solnya lemnya talinya kulitnya blablabla gitu nah itu itulah yang memunculkan biaya-biaya cost driver tadi ini pemicu pemicu timbunya biaya yang berkaitan dengan aktivitas yang mau kita lakuin dan dapat mengukur kapasitas dan penggunaan aktivitasnya jadi kapasitasnya kita mau produksi berapa dan nanti penggunaan aktivitasnya produksinya tuh mau berapa juga jadi disini kita juga perlu tahu kaitannya antara biaya sama aktivitas karena aktivitas pasti menimbulkan biaya dari aktivitas itu membantu kita dalam menentukan ukuran yang tepat dari penggunaan aktivitas dan menentukan pemicu biaya jadi kan gak ada itu nanti yang namanya kayak idil-idil kapasiti tadi kayak gitu kalau semuanya udah pas penggunaan aktivitasnya mau apa terus biayanya yang pas berapa contohnya kayak listrik itu penggunaannya kwh apa sih kilowatt apalah gitu ya kwh itu panjangannya penggunaan elektrikal diukur dengan jam mesin penggunaan aktivitas pengiriman diukur dari jumlah barang yang dijual kalau gak dari juga apa namanya ukurannya kayak gitu contoh-contoh dari pemicu biaya yang dapat dijadikan ukuran jadi pemicu biayanya ada jumlah setup itu pemicu biayanya jumlah jam kerja langsung itu jumlah perpindahan material terus kalau gak jumlah jam kerja mesin kan mesin juga ada jam kerjanya jadi itu kan nanti listriknya kan kalau mesin butuh listrik kan berarti dia memicu biaya juga jam kerja langsung berarti yang karyawan-karyawannya itu jumlah unit yang dikerjakan ulang kayak rework repair kayak gitu repair itu kan perbaikan berarti itu memunculkan biaya-biaya rework berarti pengerjaan yang berulang kayak gitu jumlah order yang diterima nah karena ada orderan pasti biaya untuk produksi harus ditanggung juga jumlah jam inspeksi jumlah frekuensi produksi produksinya mau berapa mau seribu unit gitu itu juga pasti memicu biaya produksi pemicu biaya dapat menjelaskan perubahan biaya aktivitas dengan mengukur perubahan penggunaan aktivitas jadi kalau biaya aktivitasnya eh kalau penggunaan aktivitas yang berubah berarti nanti biayanya juga pasti berubah pokoknya gitu ya oke mbak ini ada dua kategori umum kenapa adanya cost driver tadi si pemicu biaya ini pertama unit base driver jadi unit base driver ini pemicu biaya yang akan meningkatkan jumlah biaya setiap kali satu unit produk diproduksi jadi biaya ini timbul pokoknya tiap nambah satu unit produksi misalkan dari seribu jadi seribu satu itu tuh satu satu unit yang lebih tadi itu memicu biaya berdasarkan unit yang ditambahkan berdasarkan produksi misalnya jam mesin jam kerja langsung kayak jam karyawan tadi bahan baku langsung yang kedua pemicu biaya atau cost driver yang kedua ada non unit base driver non unit base driver ini faktor yang meningkatkan jumlah biaya selain perubahan dalam unit misalnya kayak jumlah batch atau jumlah angkatan batch itu jumlah angkatan atau jumlah golongan jumlah setup sama jam inspeksi tingkat bisa menentukan pemicu biaya atau cost driver ini lebih akurat untuk organisasi jadi aktivitas-aktivitas yang ada dalam organisasi tadi harus dikelombokkan menjadi 4 kategori disini kita tahu ada unit level batch level product level sama facility sustaining level jadi kalau unit level ini itu biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan jadi misalkan dia mau produksi seribu jadi itu pastinya berkaitan sama biaya bahan baku sama biaya tenaga kerjanya terus biaya mesinnya kayak gitu lebih ke biaya bahan baku sama biaya tenaga kerja karena itu menyangkut unit level kalau di batch level ini biaya yang ada hubungannya dengan jumlah batch atau angkatan produk yang diproduksi misalnya kayak biaya setup mesin kalau di produk level ini biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk misalnya kayak biaya pengujian produk sama biaya desain produk itu pokoknya ini ada hubungan sama produknya entah mau desainnya dirubah atau lebih diperbagus terus ada juga facility sustaining level jadi disini ada biaya untuk mempertahankan kapasitasnya bisa dijaga sama perusahaan misalnya kayak ada biaya asuransi terus biaya depresiasi kan di perusahaan ada depresiasinya kan pasti kalau ada alat kayak komputer gitu atau ada alat mesin apa gitu kan pasti ada penghitungan depresiasinya di akuntansi manajemen tradisional perilaku biaya diasumsikan dapat digambarkan hanya dengan unit best driver itu yang zaman dulu gitu ya itu cuman unit best driver aja si unit level aja selanjutnya ada perilaku biaya bisa dideteksi melalui perubahan jumlah biaya akibat perubahan aras atau level aktivitas lebih enak ngomongnya level aktivitas aja jadi pokoknya kalau aktivitasnya berubah pasti memicu biayanya berubah nah itu berkaitan juga sama berlaku biaya yang harus kita kita apa kita maintain kayak gimana baiknya sebenarnya ada hubungan dengan tingkatan aktif dengan tingkat aktivitas biaya untuk dibedakan menjadi dua ada biaya tetap sama biaya variable nah ada juga yang tadi yang biaya campuran itu masih abu-abu yang mixed cost tadi selain itu ada perubahan biaya yang bertahap jadi si variable sama biaya tetap ini juga bisa bertahap ada yang tahapannya panjang ada juga yang pendek biaya yang berubah secara bertahap tadi biasanya disebut biaya variable bertahap atau step variable cost dan biaya tetap bertahap atau step fixed cost jadi emang kalau masalah menggolong-golongkan biaya-biaya ini tergantung organisasi masing-masing lagi jadi kayak lebih ke relatif lagi sih masalah kayak gini sebentar ya iya mbak dalina baik kasmi atun boleh 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 terus Siti Aisyah Siti Omsia Siti si Marianti iya udah oke mbak Evie makasih infonya maaf ya iklan sebentar jadi di perilaku di sini ada diagram perilaku biaya dalam hubungan dengan level aktivitas jadi dari level aktivitasnya pasti menimbulkan biaya-biaya nah biayanya itu ada jadi hitungannya sekarang jadi 5 ya ada biaya tetap ada biaya campuran ada biaya variable ada biaya tetap bertahap ada biaya variable bertahap jadi itu semua tergantung juga ke organisasinya memandang apa yang mereka sebut biaya tadi ke golongan yang mana tapi dalam garis besarnya ada biaya tetap sama biaya campuran sama biaya variable jadi biaya variable dan biaya variable tetap disini biaya variable itu pokoknya biaya yang secara total berubah kalau aktivitasnya berubah misalkan kayak peningkatan volume jadinya kan volume produksi jadinya biayanya berubah kan itu namanya biaya variable sebenarnya sifat perubahan biaya ini itu gak linear atau gak lurus melainkan bertahap jadi sesuai sama organisasinya untuk itu ada yang namanya istilah biaya variable bertahap atau step variable cost biaya variable bertahap ini punya rentang perubahan yang relatif pendek rentangnya di setiap tahap itu tergantung sama rentang penggunaan aktivitasnya jadi tergantung juga aktivitasnya perusahaan misalkan produksinya yang biasanya seribu nih terus jadi 1500 ntar turun lagi jadi 1300 itu juga tergantung sama organisasinya aktivitasnya lagi kayak gimana jadinya mungkin jadi biaya variable bertahap kalau gak jadi seribu awalnya seribu nih 1500 nanti jadi 2000 kayak gitu biaya variable bertahap dan biaya tetap bertahap itu emang agak sulit dibedakan karena beda time horizon karena time horizonnya itu relatif konsep cakra wala itu bahasa lainnya time horizon itu bersifat relatif jadinya tergantung ini yang kembali lagi sama organisasinya memandang itu untuk golongan gimana sesuai sama keadaan organisasinya sebuah perlaku biaya bisa juga dikatakan variable bertahap atau tetap bertahap kalau keduanya bisa digambarkan secara bersama di dalam diagram gitu loh disandingkan biaya dengan biaya dengan tahap lebih pendek biasanya disebut biaya variable bertahap kayak gini ini tentang biaya tetap biaya variable dan biaya variable bertahap ini di gambar ini itu yang linear ini ini cost variable kv itu cost variable si biaya variable tadi itu kan kalau aktivitasnya naik gitu dia juga biayanya pasti naik kan jadi awalnya 150 kira-kira jadi 500 ke atas terus yang cost variable bertahap nih kvb ini itu dia punya tahap yang lebih pendek dan sesuaiin juga sama organisasinya awalnya 40 itu 150 nanti 60 eh awalnya 40 itu 100 gitu ya 60 jadi 150 nanti naik lagi 100 jadi 250 nah kalau yang kt ini cost tetap atau beaya tetap tadi pokoknya mau kayak gimana aja dia selalu cenderung tidak berubah sih kayak misalkan yang itu yang karyawan pabrik gitu kan misalkan gajinya sejuta sejuta aja biasanya kan kalau yang kayak naik gaji atau yang lewat promosi manager manager itu itu beda sih biaya tetap dan biaya tetap bertahap disini biaya tetap adalah biaya yang dalam rentang waktu atau aktivitasnya atau istilah lainnya activity range nya gak berubah meskipun perubahan tingkat ada perubahan tingkat aktivitas kayak tadi mau level aktivitasnya sampai dari 40 sampai 100 gitu di produksinya itu biaya tetap segitu aja tetap disini itu tetap dalam rentang waktu tertentu jadi 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 kalau ditunjukkan di gambar itu bisa juga bentuknya bertahap jadi ada tetap bertahap kalau step fixed cost atau biaya tetap bertahap ini punya rentang waktu perubahan biaya yang lebih panjang dibandingkan sama step variable cost setiap variable cost tadi kan jangkanya lebih pendek biaya dengan tahap lebih pendek kalau ini biaya dengan tahap lebih panjang kayak gini disini arah aktivitasnya jadi biaya tetap bertahap yang di aktivitas 120 ini awalnya 100 saja tapi nanti biaya tetap bertahap bisa naik ke 500 padahal aktivitasnya produksinya tetap 120 ini karena dia punya rentang waktu perubahan biaya yang lebih panjang nah di samping konsep-konsep biaya tadi yang biaya stop biaya variable biaya tetap bertahap biaya variable bertahap sama biaya campuran itu ada yang namanya committed fixed cost committed fixed cost itu biaya yang dibutuhkan sama perusahaan agar kapasitasnya berjalan normal jadi perusahaannya maunya kapasitasnya normal-normal aja kayak biasanya nah itu biaya yang dibutuhin ya segitu kayak misalkan seribu ya butuhnya 10 juta gitu manajemen mempunyai pengaruh yang kecil untuk mengurangi jumlah biaya ini biaya jenis ini dikeluarkan biasanya untuk membeli kapasitas produk jangka panjang mungkin kayak lebih ke apa ya kayak ke mesin gitu ya pokoknya untuk kapasitas produk jangka panjang oh kapasitas produk jangka panjang jadi dia bikin produknya itu udah mikirin untuk kedepan-kedepannya lagi nanti bukan mesin ada juga discretionary fixed cost yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk membeli kapasitas produksi jangka pendek jadi kalau jangka panjang tadi si committed fixed cost eh kalau yang untuk kapasitas produk jangka panjang kalau yang untuk produksi jangka pendek itu discretionary fixed cost biaya ini biasanya ditetapkan pada setiap awal tahun jadi biasanya di awal tahun si organisasi udah tau nih discretionary fixed cost jadi disini manager punya wewenang dalam menentukan besar kecilnya biaya bahkan wewenang itu untuk menentukan ada tidaknya biaya ini nah si manager ini bisa nentuin ini mau ada gak nih discretionary fixed cost waktu membeli kapasitas produksi jangka pendek ini nah ini satu ada biaya campuran biaya campuran atau mixed cost tadi biaya yang punya karakter tetap dan juga karakter variable jadi di dalam biaya ini mengandung unsur tetap dan variable jadinya nanti dalamnya itu harus dibisahkan tetapnya mana variable mana nah dari gambarnya ini biaya total terdiri biaya campuran itu ada unsur variable sama unsur tetapnya disini unsur tetapnya yang di blok ini sama unsur variable yang putih ini biaya campuran itu semuanya unsur variable sama unsur tetap nah misalkan dibikin ini apa namanya simbol gitu ya nah biaya campuran itu Y kalau T itu biaya variable atau cost variable V itu aras aktivitasnya atau level aktivitasnya eh 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 mohon maaf biaya campuran itu J biaya tetap nya itu T makanya aku aneh ini T nya tetap V nya variable X nya aktivitasnya jadi persamaannya itu Y biaya campuran sama dengan biaya tetap ditetap ditambah variable dikali aktivitasnya karena varia varia biaya variable itu menyesuaikan sama aktivitas yang akan dilakukan ini kan misalkan unsur tetap nih si biaya variable nih dari 20 sampai 120 aktivitas produksinya si biaya tetap tetap 100 si cost variablenya kalau udah naik produksinya dari 20 ke 120 ya makin naik unsur variablenya keduanya ini namanya biaya campuran untuk kepentingan analisis biaya yang bersifat campuran harus dipisah seperti yang saya bilang tadi jadi kalau si organisasi ini menemukan ada yang ada yang namanya biaya campuran tadi berarti kan mengandung unsur biaya tetap sama variable berarti dia harus dipisahkan karena nanti dilaporannya atau karena nanti dilaporannya itu gak ada tuh namanya pengklasifikasian biaya campuran adanya pasti lah biaya tetap sama biaya variable yang yang kedua metode pemisahan biaya campuran ini ada beberapa metode untuk pemisahan biaya campuran dari unsur tetap dan variable yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah ada juga metode diagram pencar metode quadra terkecil metode regresi berganda nah biasanya metode regresi berganda ini dipakai di skripsi karena saya pakai metode ini sama juga yang jelas ada pertimbangan manajemen biaya campuran itu sama juga dengan biaya total nah di biaya campuran itu seperti yang saya bilang tadi ada unsur biaya tetapnya sama biaya variabelnya tapi emang organisasi ini harus tahu seberapa jelasnya seberapa besarnya juga biaya tetapnya sama variabelnya biasanya metode pemisahan biaya campuran tadi yang mengandung unsur tetap sama variabel itu pakai hitung-hitungan matematika nah tapi juga pasti kita sebagai manusia juga pasti punya logika kan selain ada hitung-hitungannya pasti juga ada logika-logika yang untuk menganalisa dari hitungan-hitungan tadi dan pastinya kita juga yang menentukan mana yang tetap ini mana yang variabel dan seberapa besar variabelnya ini dan seberapa besar tetapnya pertimbangan ini biasanya memakai logika sama instingnya si manager tadi untuk memisahkan biaya tadi karena gimana pun juga walaupun ada hitung-hitungannya secara pasti gitu cuman kita sebagai manusia kan juga pasti punya pertimbangan sama pengkategorian penganalisaan sendiri oleh karena itu perlu juga memahami fungsi biaya secara matematika jadi ini persamaan atau fungsi dari biaya campuran tadi yang Y sama dengan T ditambah V X jadi biaya campuran sama dengan biaya tetap ditambah biaya variable dikali aktivitas nah ini metode yang pertama wah terlalu mepet metode titik tertinggi sama titik terendah atau namanya juga high low point method jadi pakai metode ini itu dua observasi atau lebih atau lebih dari dua observasi dari aktivitas masa lalu atau aktivitas historis dari catatan tentang outputnya dan biaya aktivitas masa lalu tadi dibilih nih biaya yang aktivitasnya sama outputnya tertinggi terus dibilih juga biaya aktivitas dan outputnya yang paling rendah nah nanti keduanya itu diselisihkan nah biaya variable yang didapat tadi dengan cara membagi selisih biaya aktivitas dengan selisih output jadi biaya variable disini simbolnya V adalah perubahan biaya aktivitas dibagi perubahan aktivitas jadi GA itu yang aktivitas A dibagi sama aktivitas B berarti yang tertinggi dikurangi yang terendah dibagi X nya si aktivitas nya nah ini biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibagi aktivitas tertinggi dikurangi aktivitas terendah biaya biaya tetap didapat dengan mengurangkan biaya variable dari total biaya berarti dari biaya yang tertinggi dikurangi variable dari biaya yang tertinggi juga atau biaya terendah dikurangi dari variable terendah nah disini ada contohnya data volume aktivitas dan total biaya aktivitas peti kemas bulan januari sampai oktober ini mengalami fluktuatif perubahan biaya dan juga perubahan yang fluktuatif di jumlah peti kemas nah dari seluruh amatan di tabel tadi diketahui kalau YA itu jumlah tertinggi seperti yang saya bilang tadi kalau YB itu PY yang terendah kalau XA itu berarti aktivitas tertinggi XB itu aktivitas terendah jadi kita melakukan perhitungan pertama-tama menentukan biaya dan aktivitas tertinggi dan aktivitas dan biaya terendah nah kemudian diselisihin nih biaya tertinggi sama biaya terendah terus aktivitas tertinggi sama aktivitas terendah kan tadi pembaginya gitu kan seperti yang persamaan ini nah jadi dari yang tadi itu kita tahu nih biaya aktivitas tertinggi atau YA nya itu 7,5 juta dan biaya aktivitas yang terendah itu 2 juta nah kalau peti kemas yang tertinggi si XA nya ini 500 kalau yang terendah ini 100 nah berarti kan selisihnya si si YA sama JB itu 5,5 kalau selisihnya XA sama XB berarti 400 nah dari tabel tadi kita tahu nih V nya sama dengan 5 juta 500 dibagi 400 itu kira-kira variabelnya 13.750 jadi unsur biaya variabelnya persatuan aktivitasnya itu 13.750 kalau tetapnya disini eh iya itu YA si aktivitas biaya aktivitas yang paling tinggi dikurangi variabel yang kita barusan dapat ini si unit yang paling tinggi jadi 7,5 juta dikurangi 13.750 yang dikali 500 itu si biaya tetapnya ini 625 jadi kita tahu kalau di satu periode itu biaya tetapnya 625 ribu jadi disini kita punya biaya persamaan dari si dari si soalnya ini menurut metode tidak tertinggi sama titik terendasi high low point metode ini Y sama dengan 625 ribu ditambah 13.750 X nah X ini nanti menyesuaikan peti kemas nya berapa unit nah itu nanti biaya aktivitas yang kita dapat nah disini ada data biaya variable yang diperoleh setelah memisahkan biaya data variable variable nah kan seperti yang saya bilang tadi biaya campuran itu gak bisa ditulis biaya campuran gitu kan harus tahu biaya tetapnya mana biaya variable mana jadi disini di soal yang tadi kita kan tahu nih biaya tetapnya pasti sama dari Januari sampai Oktober 625 ribu tapi biaya variable ini beda-beda tergantung si peti kemas yang ini juga nah nanti kita jadi punya total biayanya itu dari biaya tetap ditambah biaya variable dikali peti kemas tadi tapi metode ini itu karena ibaratnya paling simple jadinya gak akurat karena dia cuman mikirin titik terendah sama titik tertingginya doang jadi itu gak mewakili semua data-data yang udah dikasih tadi gitu dia cuman mewakili yang tertinggi sama terendah aja dia gak mewakili perubahan seluruh periode dari januari sampai oktober tadi jadi kalau pakai persamaan tadi hasilnya bisa beda persamaan tadi bisa benar kalau kita ambil yang paling tinggi sama titik paling terendah selanjutnya selain metode high-low point eh habis dari high-low point metode tadi ada metode diagram pencar disini metode ini menggambarkan pola penyebaran data selama beberapa periode amatan bentuknya kayak gini mana sih oh ini seperti ini diagram pencar ini titik-titik nanti ada ruang lingkupnya gitu dari pola yang tadi sekilas dilihat itu secara visual ada garis yang ditarik secara serampangan yang membelah tengah pola penyebaran tersebut yang ini yang ini yang saling bertemu ini yang garisnya linear tadi langkah-langkah yang harus diikuti dari metode program pencar ini pertama menempatkan titik koordinat yang menunjukkan hubungan biaya pelayanan petik emas dan jumlahnya nah jadi misalkan kalau 100 berapa biaya 3 juta jadi tiap bulan tadi dititik-titiin kedua kita mengamati pola penyebaran titik koordinat tadi jadinya ada yang namanya gugusan atau ruang kayak ruang lingkupnya tadi yang bentuknya oval ini ketiga kita melakukan pengamatan cara visual dan dipilih dua titik pada ujung-ujung gugusan ini yang awal sama yang akhir jadi kalau dihubungan kira-kira mewakili kecenderungan sebaran titik-titik itu tadi atau membelah tepat di tengah-tengah gugusan jadi di tabel yang kita lihat ini ada setelah diplot pada bidang grafik dengan metode diagram pencar terbentuklah si gugusan ini tadi sama garis yang linear tadi ini eh garis lurus ini dari gambar itu tadi ada gugusan titik-titik koordinat berbentuk oval dengan kecenderungan menyebar dari pojok kiri ke kiri bawah ke pojok kanan atas jadi kan dari awalnya yang 100 ini yang paling bawah ini ke yang 500 dia makin naik kan dari yang pojok kiri bawah ke yang pojok kanan atas nah titik B ini titik yang paling rendah titik A ini yang paling tinggi dari garis A B B nya di 150 150 peti kemas ceritanya terus di biaya 2,5 juta yang A yang paling tinggi di 500 di 7,5 juta titik koordinatnya nah disini kalau pakai metode pencarian tadi jadi yang pakai caranya ada ada hubungannya pakai caranya sama si high low point method tadi yang tinggi dikurangnya rendah yang dibagi yang tinggi dikurangnya rendah 7,5 dikurangi 2,5 dibagi 500 dikurangi 150 dibuletin jadi 14.286 per peti kemas variabelnya segitu yang T nya misalkan 7,5 juta misalkan kita ambil sembarang jumlah peti kemas 500 yang paling atas yang paling tinggi 7,5 dikurangi 14 286 dikali 500 itu 357 per bulannya berarti biaya tetapnya itu 357 ribu per bulannya jadi dari rumusnya tadi itu biaya tetapnya 357 ribu ditambah juga biaya varabelnya 14.286 per pelayanan peti kemas jadi kita tahu ada persamaan atau fungsi total biaya sama dengan 357 ribu ditambah 14.286 dikali peti kemasnya berapa unit disini ada metode kuadrat terkecil atau least square ini biasanya di statistik kayaknya ada ini metode ini jauh lebih teliti karena dia sampai yang sampai yang ke kuadrat terkecil si least square tadi ini formulanya lebih ribet daripada yang sebelumnya kan variabelnya aja dalam kurung sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi n dibagi lagi sigma x kuadrat dikurangi x dalam kurung kuadrat per n untuk biaya tetapnya sigma y dibagi n dikurangi variable dalam kurung sigma x per n ini lebih rumit lagi berarti lebih teliti lagi ini jadi pakai persamaan yang saya sebutkan tadi yang ada sigma x e sigma x x tadi itu kita bisa tahu ada variable 12 4 25 dan biaya tetap 715 772 jadi kalau ditulis persamaannya y sama dengan 115 772 tambah 12 4 25 x ini ini yang sigma x y ini dari perkalian x sama y kalau yang sigma x kuadrat ini dari x x ini dikuadrat ini nanti tinggal dimasukkan aja ke rumusnya teman-teman oke selanjutnya dari agresi berganda ini menurut saya terkenal karena saya skripsinya pakai metode ini jadi prinsip pemisahan metode list square itu itu gak beda jauh sama regresi berganda kalau list square tadi itu karena pakai satu variable aja kalau regresi berganda itu karena dia pakai lebih dari satu variable variable bebas jadi kan tadi kan persamaannya cuma y sama dengan t ditambah v kali x gitu ya kalau di regresi berganda itu karena banyak variable jadi y sama dengan t tambah v1 dikali x1 ditambah v2 dikali x2 tambah berapa variable yang dipakai nah itu misalkan 5 ya sampai 5 tadi variablenya 5 terus unitnya 5 cara cara menghitung angka intercept dan koefisien regresi dalam regresi ganda itu gampang karena teman-teman sudah pernah dengar SPSS atau IFUSE saya sih pernah pakai SPSS nah jadi nanti ini kita punya data apa sih kayak variabelnya berapa nilainya terus x nya berapa eh maksud saya semuanya itu nanti ada datanya dari datanya itu nanti kita olah nah nanti kita ketemulah sama banyak-banyak kayak gini nih analisis regresi ini nanti hasil dari olahan datanya yang dari data-data bejibun yang banyak sekali kita dapat itu nanti hasil analisisnya seperti ini bentuknya belum pernah pakai eh nanti ada tugas akhir kok ya nah tapi saya kurang tahu kalau tugas akhir itu sama berkaya skripsi apa enggak kayak gitu nah walaupun kita sudah punya datanya sebanyak tadi oh diutnya tugas karya ilmiah ya nah saya juga belum tahu tugas karya ilmiah kayak apa oh kalau ini setahu saya sih harus pakai apa pakai laptop sih pakai komputer kayak gitu SPSS enggak 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 bisa kalau pakai HP HP aja nah selain kita tahu cara ngolahnya kita juga harus tahu cara menganalisis setiap hasil regresinya tadi itu kan banyak banget mana isinya enggak semua kan enggak enggak banyak kata-katanya nah dari yang analisa regresi ini kalau teman-teman lihat disini ada koefisien intercept sama set up hours ini itu kan 2498 sama 2,5 kan nah itu nanti itu nanti fungsi atau persamaan biayanya untuk mengestimasi biaya set up jadi makanya ini persamaannya Y sama dengan 2,4 20498,64 ditambah 2,51X ini berarti koefisiennya tadi si interceptnya ini C2498 ini yang satunya tadi apa namanya setup hours nya si koefisien setup hours nya dari data ini dari data bawah 92% atau adjusted R square nya ini adjusted R square nya 0,1 92 ini makanya dia bilang bahwa 92% varian sih dalam biaya setup total dapat dijelaskan oleh perubahan dalam jam setup jadi kalau jam setup nya berubah itu biaya setup nya juga pasti berubah karena itu dinyatakan sebanyak 92% itu menurut si adjusted R square nya 0,9216 79 dengan memperhatikan F-test pada tabel ANOVA ini tuh emang analisisnya regresi tapi ini ANOVA nya ini teman-teman di bawah nya observation ini dengan perhatikan F-test pada tabel ANOVA dapat dikatakan bahwa model estimasi biaya setup ini sangat baik karena jam setup signifikan nya pada level 0, signifikan F nya 2,52 E dikali E itu kalau di kalkulator ada min 0,05 biasanya bentuknya dalam bentuk ini juga kalau dalam bentuk koma-koma juga bisa kalau kita menghitung sendiri juga bisa tidak tahu kenapa ada E tapi kalau mau dihitung kalkulator juga bisa nanti coba teman-teman cek lagi sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing sharing teman-teman nanti sudah lihat belum ini powerpoint yang di bagian terakhirnya ada ada tugasnya oh tidak akan download nah teman-teman abis ini bisa download atau kalau enggak bisa lihat aja nanti di bagian terakhirnya ada tugasnya sampai sini ada yang mau ditanyain udah udah jelas semua ya atau ada yang bingung-bingung atau ada yang makin bingung teman-teman ada yang ada yang mau sharing teman-teman masih disitu kan masih ya belum tidur ya oke masih disana jangan tidur dulu ya teman-teman ini ini tuh apa namanya setelah tadi yang metode-metode yang pakai matematika tadi ini tuh udah yang pakai logika soalnya coba kita lihat nah tadi kan habis pakai yang hitung-hitung tadi itu ada yang namanya pertimbangan manajemen nah sebagai human being atau manusia si manajer ini pasti punya pertimbangan untuk memperlakukan biaya yang terjadi di unitnya jadi aktivitasnya apa unitnya gimana eh unitnya berapa kan dia punya pertimbangan-pertimbangan sendiri nih apakah harus melakukan aktivitas ini apakah perlu mengeluarkan biaya sekian gitu kan itu kan aktivitas sama biayanya kan harus efektif sama efisien nah ini kan pertimbangan ini biasanya didasarkan pada pengetahuan dia sebagai manajer dan juga pengalamannya selama dia kerja disitu atau di tempat-tempat lain kayak gitu dan dengan pertimbangan matang dan udah sesuai sama instingnya dia manajemen dapat dengan cepat memperkirakan nih dan juga memutuskan berapa porsi biaya tetap sama berapa porsi biaya variabelnya yang harus mereka keluarkan untuk aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan nah nah ini ada analisis biaya aktivitas analisis biaya aktivitas ini biaya yang timbul karena adanya aktivitas berarti kan kalau ada aktivitas pasti ada biaya si pemicu biaya tadi kan si cost driver ini oleh karena itu penting juga adanya pengendalian biaya karena aktivitasnya juga harus dikendalikan jadi aktivitas itu harus dikendalikan untuk mengendalikan biaya yang timbul analisis biaya aktivitas itu contohnya ada activity based management atau abm abm ini punya dua dimensi yang pertama dimensi biaya nah dimensi biayanya ini lebih menekankan pada produk costing atau biaya produk yang kedua dimensi pengendalian itu penekanannya pada proses value analysis jadi analisis nilai dari prosesnya jadi dari ABME tadi ada dimensi yang tentang untuk produk sama dimensi yang berhubungan sama proses di proses value analysis ini ada driver analysis ada activity analysis dan ada performance measure jadi ini ada analisis pemicunya ada analisis aktivitasnya ada pengukuran dari performanya ukuran performanya jadi ini ada diagram dari model management berbasis aktivitas disini organisasi harus tahu misalkan aktivitasnya itu apa yang mau dilakuin makanya what what activities that organization will do gitu kan habis itu ada resource nya itu berhubungan sama cost dimension atau dimensi biaya jadi sumber kalau kalau ada sumber daya pasti ada yang manusia ada yang alam ada yang lain-lain sumber-sumber daya yang lain nah itu pasti memunculkan si biaya-biaya ini tadi termasuk ke cost dimension terus ini why jadi disini ada perlu adanya driver analysis jadi ini kenapa si kenapa harus pakai prosesnya ini kenapa harus begini kenapa harus menimbulkan aktivitas ini gitu kan itu ada proses itu yang ada di proses dimension berarti ada dimensi yang berhubungan sama proses habis itu nanti dari driver analysis sama resource tadi ada juga pentingnya performance analysis jadi analisis jadi performanya si organisasi jadi memang performanya dia udah bagus dari apa yang udah mereka yang mereka keluarin dari proses yang udah mereka lakuin aktivitas yang mereka lakuin itu udah menghasilkan keuntungan udah menghasilkan dampak yang bagus untuk perusahaan gitu kan how well the activities sama the resource give impact to the company gitu kan nah dari proses sama biayanya tadi yang berhubungan sama resource tadi dan aktivitas yang ditimbulkan itu kan menghasilkan produk atau bisa juga jasa juga dan itu pasti berhubungan sama customer jadi pentingnya si apa aktivitas yang mau dilakuin biayanya apa proses apa yang mau digunain produknya apa gimana customer siapa terus performanya udah bagus belum ngasih dampak yang gimana untuk perusahaan nah itu model manajemen yang berbasis aktivitas tadi activity based management lebih menangkankan pada pertanggung jawaban terhadap aktivitas daripada pertanggung jawaban terhadap biaya karena ini namanya juga activity based management namanya juga EBM activity pasti kan lebih ke aktivitasnya tadi udah bener belum gitu kan aktivitasnya udah efisien belum udah udah secara efektif itu yang bisa dilakukan perusahaan gak gitu ya walaupun pastinya aktivitas itu menimbulkan biaya nah disini juga seperti yang saya bilang tadi aktivitas yang dilakukan nama perusahaan tadi pastinya berakibat pada adanya biaya nah maka dari itu ada nih yang namanya reorientasi fokus pengendalian dari pengendalian biaya ke penyebab timbulnya biaya jadi aktivitas tadi kan juga gak cuma eh aktivitas tadi kan harus yang efisien kan nah itu juga harus dikendalikan aktivitasnya jangan yang gak penting-penting dimasuk-masukin juga disitu nambah-nambahin biaya aja makanya makanya juga ada namanya pengendalian biaya bisa di menganalisi seperti biaya ini ada menganalisi aktivitas menganalisi aktivitas ini seperangkat teknik yang digunakan untuk identifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi nah teknik ini sebagai dasar untuk mendapat gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis biaya dan kinerjanya secara detail jadi dari menganalisis teknik ini kita bisa tahu gambaran dan informasi prosesnya organisasi ini terus kita tahu biaya-biayanya kita tahu kinerja atau performanya perusahaannya ini tahapan-tahapannya di analisis aktivitas ini yang pertama kita perlu namanya identifikasi tujuannya kita tuh apa-apa harus tahu tujuannya ini ini tuh mau apa nah kalau udah tahu mau apa kan jadinya tahu nanti kan mau ngapain gitu identifikasi tujuan tujuannya proses dan luas lingkup analisis aktivitas atau proses objektif dan activity analysis scope identification jadi jadi kita tahu nih tujuannya prosesnya ini mau apa ya mau apa habis itu nanti kita mau seberapa luas lingkup bisnisnya kita nanti nah di tahap yang identifikasi tadi organisasi itu melakukan identifikasinya berdasarkan keinginan atau harapan konsumen dan juga ruang lingkup analisis dalam arti memahami struktur organisasi dari unit bisnis yang akan di analisis jadi identifikasi itu tadi kita ini tujuannya mau apa bisa juga berdasarkan keinginan atau harapan konsumen dan juga ruang lingkupnya di organisasi ini mau yang mana dan mau sebesar apa gitu itu perlu dianalisis juga dan tahap kedua ada pencatatan dengan grafik atau record by charting jadi disini melakukan pencatatan seluruh aktivitasnya organisasi yang digunakan selama proses menghasilkan output mulai dari awal proses atau aktivitas sampai akhir aktivitas jadi disini semuanya dicatat dari yang dari yang kecil dari yang sekecil apapun itu aktivitasnya dicatat disini jadi jangan sampai terlewatkan satu aktivitas pun seluruhnya harus dicatat sekecil apapun tapi di tahap ini cuma dicatat aja aktivitasnya jangan jangan dianalisis dulu aktivitas aktivitasnya terus yang tahap ketiga ada pengklasifikasian atau classification yaitu disini melakukan pemilahan dan pengelompokan pengelompokan terhadap aktivitas-aktivitas tadi ke kelompok aktivitas-aktivitas yang diberi label sebagai aktivitas yang menambah atau tidak menambah nilai jadi aktivitasnya ini tadi ada yang ada nilai tambahnya ada yang gak ada nilai tambahnya jadi disini aktivitas-aktivitasnya dikelompokkan sesuai apakah ini ada nilai tambahnya gak ini ternyata gak ada yang ini ada kayak gitu yang tahap keempat ada perbaikan berkelanjutan atau continuously improvement jadi di tahap ini semua aktivitasnya tadi kan udah dikelompokin sesuai klasifikasinya kan nah habis itu kita tahu dong mana yang kira-kira perlu butuh improvement atau butuh namanya dibenerin lagi ada juga mesti yang kira-kira aktivitasnya yang kurang tepat ini atau yang salah itu nanti bisa di diatur lagi dirubah lagi kayak gitu kalau yang misalkan udah bagus cuma kurang maksimal kurang efisien efisien itu kan dalam arti memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang optimal gitu kan jadinya jadinya perlu nih peningkatan dari aktivitas-aktivitasnya ini ternyata bisa nih ditambahin lagi nih aktivitasnya jadi lebih baik lagi biar nanti lebih efisien lagi biar outputnya juga lebih optimal lagi kayak gitu nah nanti secara berkesinambungan dan mengembangkan rencana untuk mengurangi bahkan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang gak ada nilai tambahnya jadi kan kita tahu nih tadi aktivitasnya udah bener belum nih untuk melakukan proses yang ini gitu kan wah ternyata gak bener nih yaudah dirubah aja eh tapi beneran nih mau dirubah apa gak sebaiknya dihilangin kayak gitu dieliminasi karena kalau ternyata gak ada nilai tambahnya dari aktivitas tadi itu mending gak usah ada aktivitasnya daripada nambah-nambahin biaya nah seperti yang saya sebutkan tadi aktivitas itu kan ada yang menambah nilai biaya dan ada juga yang tidak makanya nama lainnya ada VAA atau dan NVAA VAA itu value added activities kalau NVAA itu non value added activities jadi disini ada berapa nih ada tiga aktivitas penambah nilai real atau nama lainnya real value added activities atau singkatannya RVAA jadi karena disini aktivitasnya penambah nilai real jadi aktivitas ini benar-benar dibutuhin banget sama organisasi dilihat dari sudut kepentingan untuk konsumen jadi ini aktivitasnya bisa menambah nilai real untuk konsumen jadi sangat-sangat dibutuhkan very-very recommended yang kedua ada aktivitas penambah nilai bisnis atau nama lainnya business value added activities atau singkatannya BVAA jadi di aktivitas ini gak menambah nilai bagi konsumen sih tapi penting banget sama dibutuhkan sama organisasi makanya itu namanya business value ini ini juga penting banget untuk dipertimbangan selama selagi itu masih ada value-nya mau untuk konsumen mau untuk organisasi itu sangat-sangat ya direkomendasikan untuk dipertimbangan yang ketiga ada aktivitas tidak penambah nilai atau non-value added activity singkatannya NVAA aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen maupun organisasi hal-hal seperti ini aktivitas-aktivitas seperti ini yang sekiranya untuk dikurangi atau dieliminasi di dalam organisasi yang seperti saya bilang tadi yang tahap keempat tadi ini mau diimprove atau butuh perbaikan atau bahkan dieliminasi ada juga indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA BVA atau NVAA jadi pengklasifikasiannya aktivitas ke dalam berbagai kelompok perlu perhatian yang serius dan analisis yang mendalam jadi kita manager nih di organisasi penting banget tau ini aktivitas termasuk yang mana nih bener-bener ada value-nya untuk konsumen gak ada value-nya untuk company gak ada atau bahkan gak ada kayak gitu kan jadi ini si manager perlu bener-bener pertimbangan dan pemikiran yang serius dan perlu dianalisis dengan hati-hati kalau kalau misalkan ada manager yang bikin kesalahan dalam mengklasifikasikan aktivitasnya tadi apakah ini ada value-nya untuk company atau untuk konsumen atau bahkan gak ada itu juga berakibat ke kesalahan penentuan strateginya si manager tadi kan jadi dia jadi salah nih ini aktivitas mau di mau di apa mau di kurangin mau dikurangin apa mau diperbaikin apa mau di improve gitu kan bisa kita bayangkan apa yang terjadi jika sebuah aktivitas yang sebenarnya aktivitas penilai penambah nilai atau value-added tetapi keliru diklasifikasikan menjadi non-value-added jadi emang manager ini beban tanggung jawabnya luar biasa sekali makanya gak main-main juga kalau manager ini gajinya lebih dari yang kita bayangkan mungkin tergantung organisasinya tergantung perusahaannya karena kalau dia salah mutusin salah menganalisa pertama deh dalam pengklasifikasian aja dia udah salah gitu ya berarti kan otomatis dia nganalisanya udah salah nah nanti waktu dia mutusin strategi waktu dia membuat keputusan itu bisa berakibat fatal untuk keberlangsungan organisasi atau perusahaan aktivitas aktivitas tersebut tentu berupaya direduksi atau bahkan dieliminasi padahal aktivitas tersebut sangat dibutuhkan nah kayak yang misalkan nih si manajernya salah nih harusnya non-value yang yang ada value-nya malah dia hilangin yang diklasifikasiin malah yang gak ada value-nya berarti kan harusnya yang gak ada value-nya tadi malah dieliminasi atau dihilangin nah yang malah ada value-nya tadi malah gak dia coba untuk perbaikin atau malah gak coba dia buat improve gitu giliran dia udah yang non-value-nya diklasifikasiin sebagai penilai penambah nilai nah ini malah dia perbaikin aktivitasnya malah dia improve nah kan fatal banget tuh kayak gitu kan ini pasti diwarain abis-abisan sih sama atasannya untuk dapat mengklasifikasikan aktivitas dengan benar analisis diawali dengan tiga pertanyaan berikut diantaranya apakah pelanggan bersedia membayar aktivitas yang dilaksanakan dalam artian pertanyaan disini pelanggan keberatan gak dibebani biaya atas aktivitas tertentu gitu misalkan biasanya sekarang kan banyak kan kayak apa misalkan kayak aqua terus ada nanti kalau beli aqua nanti ininya organisasinya menyumbangkan air seliter gitu kan untuk mana biar sumber airnya lebih dekat ke masyarakat kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu perlu dianalisa lagi apakah si pelanggan ini bersedia membayar untuk itu kayak gitu dengan dengan aktivitas atau program-programnya si organisasi kalau aktivitas tidak dilaksanakan atau bahkan ditinggalkan apakah pelanggan masih peduli misalkan dia perusahaannya punya aktivitas awalnya yang charity gitu ya yang amal gitu kan kalau misalkan udah udah stop nih programnya atau aktivitasnya itu terus pelanggannya masih mau gak ya beli produknya kita kayak gitu seberapa seberapa loyal si customer yang tadi akan tetap membeli produknya kita nah disini ada matrix matrix analisis aktivitas di sini aktivitas A diklasifikasikan sebagai real value added activity atau dia ada nilainya nilai realnya yang aktivitas yang B non value added activities jadinya dia gak ada penambah nilainya yang ketiga aktivitas C dia ada business value added activitiesnya jadi disini dia ada penambah value untuk si company atau perusahaannya jadi kita disini mikir lagi nih nimbang nimbang lagi bener gak ya si manager ini apakah suatu aktivitas tergolong ke dalam aktivitas penambah nilai real si RVA atau aktivitas penambah nilai bisnis BVA atau aktivitas tidak menambah nilai NVAA udah bener belum ini pengklasifikasian karena kalau salah klasifikasi salah analisa nanti salah penentuan strategi atau mengambil keputusan aktivitas pengulangan itu berarti aktivitas yang tidak menambah nilai kayak misalnya rework berarti kan pengerjaan yang berulang itu itu gak ada gak ada value edit nya lagi tuh review di review berarti kan kayak dilihat lagi dari yang sebelumnya itu juga gak ada nilai tambahnya repair itu berarti perbaikan perbaikan juga gak ada nilai tambahnya reconcile heal Vadis inisinya apa heal conceal itu sebentar sebentar ya teman-teman menconcokkan menconcokkan itu berarti juga gak ada value edit Recheck berarti pengecekan ulang Pengecekan ulang juga gak ada Value editnya Rewrite berarti menulis kembali Itu juga gak ada value editnya Pokoknya yang ada R-R-R-nya itu Gak ada value editnya Yang berikutnya ada cara mengurangi Atau mengeliminasi NVA Non value edit activities Biar terngiang teman-teman Non value edit activities Dalam rangka Bisnis proses improvement Atau peningkatan proses bisnis Manager itu Terus menerus Meningkatkan kinerjanya dia Karena dia kan Makin lama makin diasah Dalam Mengklasifikasikan Menganalisa Sehingga bisa membuat Keputusan atau strategi Yang benar Jadi dia bisa meningkatkan kinerja Dari setiap aktivitas yang dilakukan Yang pertama ada Eliminasi aktivitas boros Jadi disini ada Eliminate wasteful work Di aktivitas Eliminasi aktivitas boros ini Ini jenis aktivitas yang Jelas-jelas Tidak menambah nilai Emang Harus dihilangkan Tidak dikurangi lagi Karena Ibaratnya Ibaratnya Kalau misalkan Organisasi itu Ada aktivitasnya Terus Si manager ini Ternyata Tahu nih Dia Ini enggak Enggak Aktivitasnya ini Enggak ada nilai tambahnya Tapi tetap dia lakuin Itu selain dia Emang ambil resiko Fatal Hal-hal seperti itu Emang harus dikurangi Atau emang Emang bahkan dihilangin Karena Seperti yang saya bilang tadi Akan Akan Tenggang-nggang Diri teman-teman Setiap ada aktivitas Pasti ada Cost drivernya Ada pemicu biayanya Di pemicu biayanya Tadi perlu adanya Dikendalikan biaya Dan aktivitas Selanjutnya ada Eliminasi akar Penyebab masalah Nah Ini Eliminasi Eliminasi Raume Causes Of Problem Salah tulis apa ya Mohon maaf ya teman-teman Akan lebih baik Apabila Agar penyebab masalah Dihilangkan Daripada Hanya mengatasi Permasalahan Yang mungkin saja Hanya Gejala Atau simptom Jadi ini Si Manager ini Mungkin Kalau manajernya Udah Handal Udah Berpengalaman Sekali Dia tahu Agar penyebab Masalah Dari Company Ini apa Aktifitasnya Ini Kalau misalkan Yang masih Setengah-setengah Masih abu-abu Yang belum Berpengalaman Banget Dia Yang Manager Baru Juga Bukan Baru-baru Kemarin Gitu kan Itu juga Dia Masih abu-abu Dalam Memperkirakan Penyebab masalah Di Organisasinya Ini Akarnya Apa Ya Kayak gitu kan Karena Misalkan Yang Manager-manager Yang baru Atau Misalkan Yang Gak Baru Gak Baru Juga Gak Gak Lama Juga Masih Tengah-tengah Gitu Dia Malah Ternyata Menganalisanya Atau Taunya Masalah-masalahnya Tadi Tuh Dari Yang Gejala-gejalanya Atau Simptom-simptom Tadi Bukan Malah Dari Akarnya Malah Yang Dilangin Yang Gejala-gejalanya Tadi Akarnya Masih Tetap Disitu Jadinya Tetap Menimbulkan Masalah Karena Si Manager-manager Ini Ada yang Mungkin Kurang Pekat Kurang Aware Atau Kurang Sadar Akan Hal Itu Jika Hal ini Dilakukan Maka Kemungkinan Akan Timbul Permasalahan Yang Sama Secara Permanganan Kalau Manager Ini Gak Gak Pekat Atau Gak Aware Atau Bahkan Gak Mau Belajar Biasanya Manager Akan Terus Selalu Belajar Itu Nanti Dia Bisa Menimbulkan Masalah Yang Sama Berulang Ulang Atau Bahkan Menimbulkan Masalah Yang Fatal Teman-teman Masih Disitu Kan Jangan Tidur Dulu Ya Siap Siap Selanjutnya Anda Kurangi Beban Kerja Cara Mengurangi Atau Mengeliminasi CNVAA Atau Edu Workload Workload Beban Kerja Jadi Dengan Mengurangi Beban Kerja Itu Bisa Meningkatkan Efisiensi Kerja Efisiensi Oke Paling Penting Dan Value Added Activities Atau VAA Jika Persoalan Non Value Added Activities Belum Dapat Diatasi Kalau Misalkan Si Manager Ini Belum Bisa Ngurusin Atau Belum Bisa Menyelesaikan Si Masalah NVAA Tadi Dia Bisa Mengurangi Beban Kerjanya Untuk Meningkatkan Efisien Kerjanya Dari VAA Jadi VAA Ditingkatkan Biar Lebih Efisien Aktivitas Yang ada VAA Ditingkatkan Agar Lebih Efisien Yang Keempat Tingkatkan Metode Kerjanya Untuk Mengeliminasi NVAA Improve Working Methods Jadi Disini Proses Ini Tentunya Melibatkan Suatu Penelitian Terlebih Dahulu Karena Ini Menyangkut Metode Kerja Jadinya Misalkan Perusahaan ini Belum Tahu Metode Apa Yang Pas Atau Yang Mau Ditingkatkan Jadi Ini Harus Ada Penelitian Terlebih Dahulu Terhadap Metode Kerja Aktivitas Yang Selamain Dipakai Emang Ini Udah Yang Paling Efisien Metodenya Atau Metodenya Ini Mau Diganti Pake Metode Lain Beberapa Hal Bisa Diterapkan Seperti Kayak Bikin Tugas Lebih Simple Tapi Maksudnya Tetap Konten Gimana ya Esensinya Tetap Ada Tapi Tugasnya Lebih Disederhanakan Dan Metode Kerjanya Lebih Disederhanakan Tetap Esensinya Tetap Ada Disitu Atau Juga Menerapkan Praktek Praktek Kerja Yang Terbaik Misalkan Praktek Kerja Yang A Wah Efisien Gak Ya Apa Yang B Mana Yang Lebih Ditimbang Kira Kira Yang Lebih Efisien Yang Terbaik Untuk Perusahaan Dan Menerapkan Sumber Daya Sumber Daya Alternatif Jadi Misalkan Kita Produksi Biasanya Misalkan Biasanya Kita Pake Sumber Bakunya Kulit Nah Kita Ini Juga Harus Punya Alternatif Alternatif Yang Lain Misalkan Kulit Kulit Lagi Gak Nyetok Kita Mau Pake Apa Jadi Kalau Bisa Kita Jangan Cuma Mengandalkan Satu Produk Aja Kayak Punya Backup Yang Lain Selanjutnya Untuk Mengeliminasi Atau Meminimalisir Si NVA Ini Meminimalkan Kapasitas Yang Tidak Terpakai Atau Si Ideal Capacity Ini Diminimalkan Minimize Unutilized Capacity Atau Ideal Capacity Atau Ini Kapasitas Yang Tidak Bermanfaat Kapasitas Menganggur Atau Ideal Capacity Ini Sebenarnya Mencerminkan Pendapatan Potensial Atau Potensial Revenue Untuk Perusahaannya Yang Bisa Menambah Tambahan Untuk Perusahaannya Karena Karena Yang Contohnya Tadi Sebelumnya Ideal Capacity Ada Karena Emang Dia Butuh Tangginya 500 M3 Tapi Adanya Yang Di Pasaran Yang Dijual Tangginya 650 M3 Jadinya Otomatis Dia Tidak Mungkin Beli Yang Di Bawahnya 500 M3 Nah Yaudah Belinya Pasti Lebih Lebih Dari 500 M3 Yang 50 Sudah Dibeli Yang Di Pasaran Tadi Terus Yang Dipakai Cuma 500 Berarti Masih Ada Ideal Kapasitas 150 Nah 150 Ini Pinter-pinternya Si Manager Tadi Untuk Bertanggung jawab Atas Ideal Kapasitinya Tadi Agar Dia Bisa Memberikan Revenue Tambahan Untuk Perusahaan Gitu Kalau Biasanya Si Ya Pasti Perusahaan Ada Ideal Kapasitinya Ini Si Ideal Kapasitinya Ini Tapi Gimana Caranya Di Minimalis Minimalisir Kalaupun Gak Bisa Diminimalisir Ya Pastinya Itu Si Manager Harus Memutar Otaknya Untuk Mendapatkan Pendapatan Untuk Perusahaan Selanjutnya Ada Biaya Aktivitas Dan Pemicu Biaya Atau Yang Kita Kenal Dengan Cost Driver Jadi Disini Semua Pengeluaran Atas Semua Faktor Produksi Kayak Tenaga Kerja Itu Karyawan Karyawan Mesin Atau Equipment Terus Sistem Komputer IT IT Itu Mereka Pasti Faktor Faktor Yang Dibutuhkan Untuk Produksi Untuk Melakukan Suatu Aktivitas Di Perusahaan Jadi Semua Pengeluaran Yang Timbul Akibat Dilaksanakannya Suatu Aktivitas Ini Sama Seperti Mengulang Yang Tadi Tadi Pokoknya Kalau ada Aktivitas Pasti Ada Biaya Tapi Bagaimana Caranya Perusahaan Mengendalikan Aktivitas Tadi Dan Aktivitas Biayanya Pasti Teman-teman Sehabis ini Teringyang Biaya Aktivitas Dihitung Setelah Aktivitas Organisasi Selesai Di Identifikasi Dan Ditapkan Jadi Organisasi Ini Pastinya Tahu Dulu Dia Aktivitasnya Mau Ngapain Diidentifikasi Kan Udah Diidentifikasi Itu Ditetapkan Di mana Yang efisien Aktivitasnya Untuk Perusahaan Nah Setelah itu Baru Udah Dihitung Aktivitas Biaya Biayanya Biaya Yang Dilacak Ini Diantakan Dalam Suatu Ukuran Aktivitas Atau Activity Measures Ukuran Aktivitas Tersebut Adalah Volume Yang Mencerminkan Jumlah Terjadinya Aktivitas Dimana Besarnya Pengeluaran Akan Bervariasi Langsung Dengan Perubahan Volume Aktivitas Tersebut Jadi Ukuran Aktivitasnya Kita punya Aktivitasnya Ada Ukuran-ukurannya Kan Nah Itu Volume Ukurannya Tadi Itu Adalah Volumenya Volume Atau Jumlah Yang Terjadi Dari Seberapa Besar Aktivitas Ini Tadi Dan Juga Seberapa Besar Pengeluarannya Yang Langsung Berdampak Ke Volume Aktivitas Jadi Aktivitas Aktivitas Yang Beda Beda Tadi Itu Ada Besar Kecilnya Ada Ukurannya Pengeluaran-pengeluarannya Juga Dan Itu Bernama Pada Volume Aktivitas Oleh Karenanya Ukuran Aktivitas Atau Volume Aktivitas Adalah Faktor Yang Menentukan Besarnya Biaya Aktivitas Maka Ukuran Aktivitas Merupakan Pemicu Biaya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Kalau Ada Aktivitas Itu Pasti Ada Biaya Tergantung Seberapa Besar Ukuran Aktivitas Tadi Itu Menentukan Seberapa Besar Biaya Dari Aktivitas Tadi Dengan Dengan Adanya Aktivitas Yang Seberapa Besarnya Tadi Pastinya Menimbulkan Cost Driver Langkah Langkah Menghitung Biaya Aktivitas Jadi Pilih Dasar Biayanya Atau Cost Basis Yaitu Dasar Aktualnya Standar Atau Dianggarkan Jadi Yang Pertama Pokoknya Dasar Biayanya Lalu Melakukan Penelusuran Sumber Dayanya Ini Sumber Dayanya Dari Mana Aja Mau Apa Aja Juga Kayak Gitu Identifikasi Semua Aktivitas Yang Terjadi Jadi Aktivitasnya Udah Di Identifikasikan Udah Tahu Nih Mau Apa Sumber Dayanya Berarti Tahu Mau Apa Terus Mengelombokkan Aktivitas Aktivitasnya Tadi Menjadi Kelompok Yang Homogen Jadi Aktivitas Aktivitas Yang Organisasi Sudah Tentukan Itu Di Kelompokkan Sesuai Aktivitasnya Homogen Kan Berarti Yang Sama Udah Tahu Aktivitasnya Apa Udah Di Identifikasi Udah Dikelomboin Terus Dihitung Biaya Yang Dikonsumsi Di Setiap Aktivitas Tadi Aktivitas A 10 Juta Aktivitas B 15 Juta Tergantung Aktivitasnya Butuh Biayanya Berapa Sesuai Sumber Daya Yang Dibutuhkan Juga Menentukan Pemicu Biayanya Si Cost Driver Tadi Tergantung Dari Ukuran Aktivitasnya Aktivitasnya Segede Apa Sebutuh Biaya Sebesar Apa Dan Volumenya Si Aktivitasnya Ini Sebesar Apa Menghitung Juga Biaya Aktivitas Per Unit Jadi Tiap Satu Aktivitasnya Ini Tiap Satu Biaya Tiap Biaya Aktivitasnya Satu Unit Berapa Biaya Aktivitasnya Misalkan Bikin Ini Biaya Aktivitasnya Butuh 10.000 Dengan Cara Total Sumber Daya Yang Dikonsumsi Dibagi Volume Aktivitas Jadi Total Sumber Dayanya Si Bikin Aktivitas A Ini Tadi Eh Produk A Dibagi Volume Aktivitasnya Aktivitasnya Duh Sudah Sampai Tugas Ternyata Teman Teman Sudah Lihat Ada Tugasnya Teman Teman Demo Ditanyakan Nggak Oh Tidak Alhamdulillah Udah Pada Ebat Ebat Alhamdulillah Ya Nanti Kalau ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Sayanya Dicating Apa Di Facebook Ini Teman Teman Lihat Ada Tugasnya Oke Eh Bentar Bentar Saya Absen Lagi Dulu Ya Siap Siap Semangat Teman Teman Belajarnya Mana Si Oh Ini Ini Yang Belum Ada Mbak Kartini Dewi Ada Ada Mbak Mimin Ada Nggak Sih Mbak Mimin Nggak Ada Ya Mbak Sudarwati Mbak Sudarwati Oh Ada Oh Udah Berarti Ini Cuman Mbak Mimin Yang Ada Hari Oh Gitu Yaudah Besok Mudah Mudah Bisa Masuk Ya Pokoknya Jangan Sampai Lima Kali Nggak Masuk Ya Oke Teman Teman Tau Kan Siap Oh Oh Ya Ini Nanti Temannya Bisa Diberitahu Ya Oke Mbak Yang penting Jangan sampai Lima Kali Aja Ini Nanti Mbak Mimin Juga Tolong Dikasih Tau Ya Jadi Ada Tugas Ini Dikumpulin Minggu Depan Lewat Email Yang Ini Ada Dua Nomor Oh Ada Dua Nomor Yang Ini Yang Pertama Ini Lebih Keakutansi Gitu Oh Iya Mbak Mimin Tempat Masuk Coba Nanti Tolong Mbak Mimin Suruh Mau Chatting Sama Saya Saja Tadi Bagaimana Masuk Atau Bagaimananya Oh Ya Makasih Mbak Evie Jadi Ini Yang Pertama Ini Teman Teman Bisa Lihat Di Powerpoint Nanti Ini Jadinya Yang Pertama Ini Ada Tentang Neraca Sama Laporan Labar Rugi Nah Ini Teman Teman Pernah Belajar Yang Ini Gak Kayaknya Sudah Yang Rasio Rasio Ini Loh Udah Belum Udah Ya Kayaknya Sudah Sudah Sampai Tahun Ketiga Sudah Semester 6 Jadi Ini Nanti Dari Yang Laporan Labar Rugi Sama Neracanya Ini Nanti Diitung Aja Rasio Rasionya Ini Ada 6 Ada 6 Rasio Disini Beranak Nah Yang Ini Nomor 2 Ini Yang Nomor 2 Ini Ini Yang Kayak Kemarin Iya Ini Yang Tentang Bahasan Kemarin Yang Ini Kalau Misalkan Dikasih Orderan Harga 186 600 Ini Mau Diambil Enggak Gitu Ya Nih Oke Nah Nanti Dihitung Habis itu Nanti Kalau Misalkan Apa Ini Kalau Diterima Kenapa Misalkan Dia Untung Gitu Kalau Gak Diterima Rugi Sekian Gitu Ya Ini Tanggal 27 September Ya Teman Teman Kirimnya Ke Ini Ke Alamat Email Saya Ini Nanti Judulnya Judulnya Di email Ini ya Tugas 1 AM AM Maksudnya Akuntansi Management Terus Nanti Ada Ada Spasinya Atau Ada Stripnya Gitu Namanya Teman-teman Nanti Boleh Ngirimnya Excel Atau Word Boleh Begitu Yang Nomor Yang nomor Satu Udah Pernah Sebelumnya Yang Nomor Dua Bahasan Kemarin Oke Berarti Ada Satu Nomor Dua Bagaimana Nomor Nomor Satu Oke Kan Ya Nomor Dua Juga Oke Bentar Saya Matikan Dulu Itunya Sampai 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 Terima kasih.